Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya dan ini Whitebody E30 dan kami adalah The Earth Oke guys, ini jadi seperti yang kalian lihat kita sudah mengeluarkan mobilnya kita mau test ride dulu sebelum ke next step yaitu swap engine jadi kita cek dulu kaki-kaki segala macem kenapa makannya kemarin ini mesin dipasang dulu nih jadi nanti kita cek semua belok-belok bentuk pengeremannya gimana kan udah pasang BBK nih segala macem jadi kita harus cek semua dulu sekarang kita bikin cinematic ya kak, siap lu kak bikin cinematic udah siap jadi mobilnya sendiri yang udah pernah kita bahas udah dipasangin semua nih split tersamping udah dipasang wing belakang udah fix semua nih dan mobilnya ini kita udah first step polish jadi udah halus gitu jadi ini tinggal kita test ride aja sekalian kita mau bikin video di luar test ride ya gimana riding experience pake Airsus RBFT nih gimana langsung kalian ikutin aja gue langsung pindah ke kamera utama guys itu mah udah gak ini bisa gak jalan semua nih iya bensin nih yang seren oke guys kita udah di mobilnya nih udah langsung mau otw oke kita cek dulu nih PSI nya sekarang ada di ya coba 62 belakangnya di 55 oke jadi udah aman banget guys udah aman banget ya gak aman nih AC panas banget belum jalan AC nya tapi ya buat test ride dulu karena kalau AC ya nanti kan dibongkar-bongkar lagi takut ya jadi terakhiran aja AC nya kita yang penting nih belok-belok gak ada bentuk remnya aman nih rem aman sih ngerem sekarang kita mau bikin cinematic dulu nih makanya gue bawa boss puni aman biar tenang aja gitu kalau baut kemarin udah diganti dipanjangin jadi harus aman ini belok-belok ada bunyi kaki-kaki ya oh my god oke aman oke jadi kita test ride dulu nih gak mau ngebut-ngebut dulu gue dan ini meteran sebelum meter belum nyala nanti kita mau cek dulu apanya yang gak jalan dan setir ada belok ke kanan ya belum di sepuring tapi overall mobilnya buat jalan sudah oke rem oke setir gak berat kalau steering jalan kopling aman rem aman gas gak ngunci jadi ya lah sempurna pokoknya jadi bentuk airsas juga nih empuk banget airsasnya beda banget sama airsas yang gue punya ini rbft nah ini jalan sebenernya rada bambi ya ini sekarang yang kita lewatin jalannya tuh gak rata banget tapi di mobilnya tuh halus banget sih dan ya gue pernah lihat sih ini rbft jadi pake balap pun aman ya jadi overall oke lah harusnya nih buat pake jalan-jalan pake buat harian masih bisa lah jadi ini recommended banget airsasnya ya ya dari kemaren gak ada bocor-bocor airsasnya jadi aman udah berapa hari so ya kita tinggal bikin cinematic aja nanti kalian mau lihat mobilnya gimana overall bisa lihat langsung di b-roll dan nanti gue jelasin lagi overall mobilnya di luar sambil kita overallin mobilnya guys so ya langsung ikutnya lagi aja kalian lihat b-roll ini ya pas lagi jalan guys dadah siap ya 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 selamat menikmati oke, belok-belok sih gak ada mentok dari tadi ya, gue muter-muter guys jadi gue ada cobain muter your turn, your turn tapi gak gue cobain drift ya, gak mungkin banget mesin ini masih standar dan ini belum LSD, belum bilas jadi gak mungkin banget, tapi buat belok-belok dari tadi, patah-patah udah aman, gak ada mentok sama sekali, jadi white body-nya udah berhasil udah aman cuman kaki-kaki ini long tie rod harus ganti tadi ini gue ngobrol sama Mr. Bad Booty, jadi ya sudah, next time-nya kita ganti long tie rod buat kalau mau enak banget gak ada suara ya, jadi dia belok-belok belok gini baru kerasa belok-belok-belok tuh, ada bunyi gitu kelihatannya long tie rod sih tenaga sih sebenernya buat M40 nih, tenaga mesinnya masih enak banget, dan mesinnya setau gue sih sebelum masuk bengkel tuh mesinnya udah di refresh jadi mesinnya sebenernya udah enak tapi owner-nya tetep kekeh setelah kita pasangin pun katanya pengen engine swap nih jadi gue, waduh gila sih ini, mau peli-pelai project deh pokoknya ya, tapi gue kangen sih bahwa E30 ya dulu sempet bangun juga asik banget emang E30 tuh fun-nya tuh bener-bener BMW klasik yang fun banget, tapi emang ini mesinnya tuh kalau masih M40, PR banget kecuali emang dibalurin semua kayak gini ya dan habisnya tuh M40 kalau mau bener-bener sempurna udah sama kayak kalian engine swap makanya rata-rata E30 mendingan engine swap aja gitu oke, nah ini kita udah mau sampe tempat foto-foto gue mau ngadem dulu, ini udah basah banget gue sengaja gue gak buka kaca biar kalian gak berisik dengerin suara angin ya jadi, ya, nih kita mau sampe tempat bikin video nanti gue review lagi di luar ya guys oke, siap oke guys sampe lagi nih di bengkel tadi udah foto-foto, test ride, segala macem hal yang harus diperbaikin tinggal ganti tear out terus benerin speedometer tuh kayaknya waktu itu udah diganti sama owner udah bawain yang baru ternyata ya rusak juga jadi kita harus cari akal nih sekalian nanti mungkin swap engine ya kalau untuk mesin ini aman banget malahan yang mau diganti yang aman banget tapi ya nanti kita cek aja sekalian terus tear out juga gue gak mau ganti dulu karena kaki-kaki depan, rack steer, segala macem gue mau ganti ke punyanya E36 takutnya tear outnya beda gitu jadi nanti gak diganti dulu langsung sekalian pas lagi engine swap nanti kaki-kaki kita ganti E36 semua deh sekalian, supaya aman oke, terus untuk pengereman juga udah aman banget pakem ya, ini pake HSR big brake kit yang 4 piston dan untuk piringan ini dia yang 330 itu udah aman banget dan ditemenin bahan Alfa Neova nih enak banget, gak ada berisik sama sekali terus air sas juga nyaman banget air BFT 4 point management ini udah best banget ya kaki-kaki sih sebenernya mostly udah enak banget tinggal bunyi-bunyi doang tapi kalau buat dibilang enak udah enak banget hehehe boy sama spuring paling nanti kita spuring setirnya masih rada belok kiri dikit tapi wajar namanya baru bongkar kaki-kaki gitu tapi ya kalau kita mau nyempurnain percuma juga karena nanti mau diganti gitu tapi buat jalan ini udah aman banget terus ini ya bisa dilihat body-body udah kepasang sempurna semua, udah kenceng udah poles-poles juga tinggal nanti poles tahap terakhir setelah engine swap baru kita pasang-pasang emblem terus lampu barunya segala macem nah ini pokoknya step satu untuk eksterior semua udah beres hehehe mantas tinggal mesin nanti mesinnya apa tungguin aja yang pasti mesinnya gokil banget dan itu mesin mahal banget pokoknya ini mobil bakal hedonisme pokoknya mobilnya bakal gitu oke terus untuk jok joknya enak banget ya jok standard A30 cuman gue sih pengennya ini pake Recaro atau semacam semi bucket lagi gitu ya jadi bisa lebih enak lagi terus audio juga nanti kita mau pasangin setelah engine swap jadi penempatan kabel-kabelnya gak ngeganggu nantinya takutnya kalau udah pasang dulu karena ini kabel bakal ditarik lagi si bihun-bihunnya gitu oke terus untuk kayak ini udah aman pasang semua tutup tangki segala macem pertama nanti kenal pot juga kita nunggu mesin nih nanti kenal pot gue mau ganti nanti ketengahin sesuai kriteria dan standardisasi saber di tengah itu nanti kita pasang lagi pake earth twin muffler version 3 yang dia ngedulit gitu alias congore ke atas itu keren banget oke jadi overall gitu mobilnya udah enak banget udah sempurna banget nih gue udah seneng banget sama buildnya apalagi ini bisa dibilang salah satu build A30 yang paling ekstrim menurut gue ya yang pernah bikin disini gitu yang satu lagi yang hijau nanti kalian tungguin juga itu juga gila juga kayak gini pokoknya gue gil-gil daya 30 yang keluar disini ekstrim cuma gitu guys biasa lah oke jadi ini pokoknya proyeknya di dari bimert sama earth saber kalian boleh cek aja atau cek tujuh instagram kita linknya disini jangan lupa juga subscribe like and comment dan earth industry lagi ngerjain ngadain giveaway sama earth motor cleanse kalian cukup beli baju kalau kelihatan 50 ribu kalian dapet satu nomer undian buat menangin free repain motor gratis buat jelasnya kalian langsung cek aja di instagram oke mungkin gue rasa cukup jadi this is our topic thank you for watching and be the best on earth see you guys dadah